Halo, ketemu lagi di Farah Samintang Menu hari ini masak rendang jengkol geprek Bumbunya apa saja? Seperti biasa, bawang merah, bawang putih, cabai merah, tomat, jahe kunyit Tambahin daun jeruk dan daun kunyit Nah, ini nanti santannya dari setengah parutan kelapa Oh iya, jengkol ini sebelumnya sudah direndam 2 hari 2 malam ya Dengan diganti-ganti airnya Sebelum kita proses, jengkol yang sudah dibelah 2 dan direndam 2 hari Kita rebus dulu Untuk merebus jengkolnya, tambahin daun salam ini secukupnya ya Lebih banyak tambah bagus Rebus sampai daun salamnya layu Dan jengkolnya akan ngelompas sendiri ya kulit arinya Sekarang jengkolnya mau kita geprek Yang secukupnya saja Yang penting pas dimasak nanti bumbunya lebih meresap, lebih masuk ke dalam jengkol Nah, ini semuanya sudah selesai di toko atau di geprek Selanjutnya, jengkolnya kita cuci kembali ya Bersihin dari sisa-sisa kulit arinya tadi Bumbu yang sudah dibelender tadi, kita tumis dulu Masukkan daun jeruk dan tomat sebagian yang diiris Nah, ini kita masukkan semua jengkol yang sudah digeprek tadi Diaduk-aduk agar meresap ke dalam jengkol bumbunya itu Dan sekarang kita masukkan santannya Karena ini mau merendang, jadi tunggu sampai santan lebih mengering Tambahkan garam dan gula secukupnya Kelihatan ya, udah nampak kuahnya udah mulai mengental Semakin kering santannya Nah, ini kelihatannya sudah makin empuk dan mengenal Oke, rendang jengkol gepreknya sudah siap Sekarang langsung disajikan Nanti daun-daunnya ini dipilih untuk dibuang ya Semoga resepnya bermanfaat Sampai jumpa Assalamualaikum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!